Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Anda berjumpa kembali dengan Jawa Timur hari ini Edisi Senin 15 Juni 2020 Bersama saya Firda Abri Lianti Dan saya Wira Ananta Selama 60 menit ke depan kami akan menyampaikan Berbagai informasi dari berbagai daerah Di Jawa Timur dan saudara Inilah cuplikan Jawa Timur hari ini selengkapnya 9 dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Hingga kini dinyatakan terbebas Dari sebaran COVID-19 Sejumlah peneliti steamcell UNER Surabaya Menemukan metode penyembuhan alternatif Yang telah diuji coba dan terbukti efektif Sebagai pencegahan Ratusan warga pengelola dan pengunjung wisata pacet Di Kabupaten Mojokerto Menjalani repites oleh tim gabungan Dinas Kesehatan Setempat dan Pemprov Jawa Timur Saudara kita awali Jawa Timur hari ini Dari Kabupaten Bojonegoro Saudara 9 dari 28 kecamatan Di Kabupaten Bojonegoro Hingga kini masih dinyatakan terbebas Dari sebaran COVID-19 9 kecamatan tersebut Dikategorikan zona putih Sebab belum ada satupun warganya Yang dilaporkan terdeteksi COVID-19 Peta persebaran COVID-19 Di wilayah Kabupaten Bojonegoro Selama dua hari ini Tidak ada penambahan pasien positif baru Data tersebut disampaikan Tim gugus tugas penanggulangan Dan percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bojonegoro tadi malam Yang cukup mengembirakan 9 dari 28 kecamatan di Kabupaten setempat Masih bebas dari ancaman COVID-19 9 kecamatan tersebut Meliputi kecamatan Kadewan Malu, Padangan, Margomulyo, Ngambon, Sekar, Kubulan, Sukosewu, dan Sugiwaras 9 kecamatan tersebut Dikategorikan zona putih Sebab belum ada satupun warganya Dilaporkan terdeteksi positif COVID-19 Namun pasien dalam pengawasan atau PDP Selain 9 kecamatan tersebut Masih terdapat satu kecamatan lainnya Yang relatif aman atau dikategorikan zona kuning Yakni kecamatan Tambak Rejo Di wilayah ini juga belum ditemukan Kasus positif COVID-19 Meski sebelumnya sempat ada Satu orang pasien dalam pengawasan atau PDP Dan ternyata setelah dicek Hasilnya negatif Berdasarkan data terbaru Jumlah positif terkonfirmasi COVID-19 Secara kumulatif sebanyak 84 orang 58 orang masih dirawat 12 orang meninggal Dan 14 orang sembuh Pasien dalam pengawasan PDP sebanyak 25 orang Namun yang masih diawasi tersisa 2 orang 13 orang selesai diawasi Dan 10 orang diantaranya meninggal dunia Orang dalam pemantauan ODP bertambah 1 orang Menjadi 257 orang Meliputi dipantau 16 orang Selesai pemantauan 239 orang Dan meninggal 2 orang Sedangkan berstatus ODR sebanyak 42.550 orang Dan OTG sebanyak 353 orang Memasuki era new normal Pemkap Bojonegoro telah melakukan upaya Antisipasi dengan rapid test massal Dan sterilisasi digelar secara rutin Minimal seminggu sekali Kegiatan ini dilakukan di tempat-tempat Yang dianggap berpotensi menjadi Klas terbaru penularan COVID-19 Kita beralih ke Mojokerto Ratusan warga pengelola dan pengunjung wisata pacet Di Kabupaten Mojokerto Menjalani rapid test oleh tim gabungan Dinas Kesehatan Setempat dan Pemprov Jawa Timur Pada minggu siang Dari 288 orang yang menjalani rapid test tersebut Tiga diantaranya reaktif Minggu siang ratusan warga dari berbagai kota di Jawa Timur Memadati lokasi wisata pacet Kabupaten Mojokerto Padahal sejumlah lokasi wisata belum dibuka oleh Pemkap Mojokerto Udara yang sejuk dan dingin menjadikan wisata pacet menjadi cucukan Di tengah pandemi COVID-19 Untuk memberikan rasa aman dan terhindar dari COVID-19 saat new normal nanti Tugas gabungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Dan Provinsi Jawa Timur melakukan rapid test kepada warga Pengelola dan pengunjung wisata pacet Rapid test dilakukan secara on the spot Dengan melakukan razia di jalan lingkar wisata pacet Para pengendara roda dua yang melintas langsung dihentikan paksa Untuk dilakukan rapid test Beberapa pengendara yang nekat pelawan arah Maupun berpura-pura membeli di minimarka tetap dipaksa rapid test Sebanyak 288 orang mengikuti rapid test Dan tiga diantaranya menunjukkan hasil reaktif Namun sayang tiga orang ini telah kabur sebelum dilakukan test swab Sesuai dengan identitas yang sudah tercatat Petugas akan segera mendatangi rumah ketiganya untuk dilakukan test swab Bupati Mojokerto Pungkas Yadi yang memimpin langsung rapid test mengatakan Lokasi wisata merupakan salah satu dari tujuh ketentuan dari pemerintah pusat Akan dilakukan new normal Saudara sejumlah peneliti di pusat penelitian Dan pengembangan stem cell UNER Surabaya Menemukan metode penyembuhan alternatif Yaitu stem cell Ada dua jenis stem cell yang telah diuji coba Terbukti efektif sebagai pencegahan maupun pengobatan virus SARS-CoV-2 Yang merupakan self-COVID-19 asli Indonesia Pusat penelitian dan pengembangan stem cell Universitas Air Langga Berhasil membuat dua jenis stem cell atau sel punca Yang dinilai dapat membunuh perkembang biakan virus SARS-CoV-2 Penyebab COVID-19 Dua jenis stem cell yakni hematopotik stem cell HSCS dan natural killer NK cells sebagai obat COVID-19 Dari hasil uji tentang HSCS ditemukan bahwa setelah 24 jam virus SARS-CoV-2 Indonesia Sudah dapat dieliminasi oleh stem cells tersebut Dan untuk hasil uji tentang NK cells terhadap virus Setelah 72 jam didapatkan sebagian virus dapat di inaktivasi atau dimatikan Keduanya memiliki potensi dan efektivitas yang cukup bagus Sebagai pencegahan maupun pengobatan virus SARS-CoV-2 Yang merupakan sel COVID-19 asli Indonesia Ada dua macam stem cell yang kami lakukan pelitian Efektivitasnya dalam rangka pengobatan stem cell Kita sudah lakukan pelitian terhadap penanganan virus SARS-CoV-2 Isolat Indonesia Kami sudah melakukan di laboratorium kami di pengembangan stem cell Maupun laboratorium mitra di laboratorium stem cell juga di Jakarta Terhadap virus Yang lagi-lagi virusnya adalah virus khas Indonesia Bukan virus Cina maupun khas di tempat yang lain Setelah 24 jam virus sudah dapat di eliminasi oleh stem cell tersebut Dengan demikian maka stem cell dan cell tersebut Bisa mempunyai potensi dan efektivitas yang cukup bagus Sebagai antivirus SARS-CoV-2 atau COVID-19 Nasib menambahkan kedua pengobatan alternatif itu Bisa menjadi rekomendasi bagi para dokter, industri obat, dan masyarakat Dalam menangani COVID-19 secara cepat Universitas Air Langga Surabaya akan terus mendukung segala bentuk usaha Untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia Dari Surabaya, Joko Hermanto, Pelaporkan Guna menyambut new normal atau kenormalan baru Kampung Tangguh saat ini banyak digagas oleh berbagai daerah khususnya di Jawa Timur Gagasan Kampung Tangguh ini merupakan upaya dalam menyelesaikan berbagai masalah di tingkat bawah Mulai keamanan hingga masalah perekonomian masyarakat Di masa pandemi COVID-19, gagasan Kampung Tangguh muncul Yang merupakan bentuk pemerintahan paling bawah Berbagai permasalahan di tingkat bawah muncul Dan dapat diselesaikan di lingkungan dengan berbagai unsur yang masuk dalam Kampung Tangguh Seperti saat penanganan COVID-19 Di mana masyarakat saling mengisi untuk menyelesaikan kasus penyebaran COVID-19 Dengan menerapkan protokol kesehatan Mulai dari pengecekan kesehatan, ketersediaan pangan, dan peruang isolasi Salah satu Kampung Tangguh di Kelurahan Kejayaan, Kejamaatan Kejayaan, Kabupaten Pasuruan Yang berada di wilayah hukum Polres Pasuruan Sabtu siang ditinjau ke Polres Pasuruan Untuk melihat berbagai permasalahan yang dihadapi termasuk solusinya Kampung Tangguh di wilayah Kabupaten Pasuruan ini Juga menjadi salah satu solusi untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan di tengah pandemi COVID-19 Dari peringkat dari Kelurahan juga, dari Muspika, dan juga dari perangkat RW, RT Juga melakukan koordinasi untuk membentuk Kampung Tangguh ini Apa yang di dalamnya Kampung Tangguh ini? Jadi tujuannya kami menyediakan ruang isolasi, maupun posko, dan juga lumbung pangan Untuk menyediakan jika terjadi dari warga yang terpapar dalam COVID-19 Jadi bisa ditangani di dalam Kampung Tangguh tersebut Dan harapannya tidak ada, tidak akan terjadi ladanya terpapar tentang COVID-19 Kampung Tangguh ini adalah konsep problem oriented policing Jadi konsep yang digagas oleh Pak Kapulda Jawa Timur Bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi real di lapangan Jadi konsep bekerjanya dari problem oriented policing sebenarnya tidak hanya melawan COVID-19 Tapi melawan semua permasalahan yang menjadi musuh bersama Jadi konsep Kampung Tangguh ini berbasis POP Yang disitu melibatkan semua unsur untuk terlibat aktif secara kolaboratif Mencari solusi dari masalah real yang dihadapi masyarakat Dengan bukti yang sudah dijalankan di Kampung Tangguh Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada Nantinya bisa menjadi ujung tombak penyelesaian permasalahan di tingkat bawah Dan awal pemerintahan baru Saudara penerapan new normal atau kenormalan baru disambut baik pelaku jasa di Maksud kami jasa sewa di lokasi wisata Telaga Sarangan Magetan Lereng Gunung Lawu Meski demikian jasa sewa mulai hotel, perahu, speedboot, kuda dan jasa lainnya Tetap mematuhi standar protokol kesehatan Aktivitas di lokasi wisata Telaga Sarangan Magetan lumpuh total selama 3 bulan Akibat dampak penyebaran COVID-19 Ribuan warga di areal lokasi Telaga Sarangan ini juga kehilangan pekerjaan dan menganggur Mengetahui adanya kebijakan pemerintah yang menerapkan new normal atau tatanan kehidupan baru Disambut baik para pelaku jasa sewa di areal Telaga Sarangan Magetan Mulai karyawan hotel, jasa sewa perahu speedboot, jasa sewa kuda, pedagang kaki lima maupun jasa sewa lainnya Endro mengaku senang dengan adanya kebijakan new normal Karena ia bersama ribuan jasa sewa lainnya di lokasi wisata Andalan Magetan ini bisa kembali bekerja Ia bersama pelaku jasa sewa lainnya juga siap untuk mengikuti anjuran pemerintah Agar patuh dan disiplin sesuai standar protokol kesehatan Mulai mengenakan masker, cuci tangan dan jaga jarat Selain Endro, hal senada juga dijelaskan oleh Ipung Purwati, manajer salah satu hotel Sarangan Sudah tiga bulan Sudah tiga bulan ya Pak Selama tiga bulan terus-terus gimana nasib apa? Ya nasibnya ya cuma jadi kelantung gini Pengangguran Pengangguran Gak ada hasil Pak ya? Gak ada hasil Pak misalnya pemerintah istilahnya sudah mempersiapkan untuk tatanan hidup yang baru ya Pak ya Gak ada Kira-kira para pelaku wisata disini siap gak Pak untuk menjalankan protokoler nantinya Pak? Kalau setelahnya para pelaku, setelahnya para pelaku wisata ya sudah mengikuti pemerintah aja gimana? Baiknya kita ini orang kecil aja Sarangan memang benar-benar dibuka Kesiapan kita setiap tamu datang harus di cek suhu tubuhnya Terus hand sanitizer sudah harus lengkap Setiap tamu yang datang harus lengkap data-datanya Terus cuci tangan, sabun kita harus persiapkan Dan untuk kelempakan kamar pun juga Biasanya yang diisi untuk empat orang harus diisi dua orang Pengurangan orang di setiap kamar untuk tidak Dia tidak bercampur terlalu banyak Dengan kesiapan para jasa sewa di lokasi wisata telaga sarangan ini Diharapkan penerapan new normal bisa berjalan baik Sementara itu saudara, standar protokol kesehatan dalam berbagai bidang Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Dipersiapkan sejumlah pengusaha hotel dan restoran Dalam menyambut kenormalan baru Di kawasan wisata Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo Seperti inilah standar protokol kesehatan yang diterapkan Sejumlah pengusaha hotel dan restoran Di kawasan wisata Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo Semua tamu yang datang wajib menggunakan masker dan hand sanitizer Atau cairan pencuci tangan Mereka kemudian menjalani pemeriksaan suhu tubuh Oleh petugas hotel yang berjaga sebelum pintu masuk Bukan hanya di bagian hotel Standar protokol kesehatan juga diterapkan di bagian restoran Pelayan restoran yang bertugas menghidangkan makanan dan minuman Juga harus mengenakan pakaian APD lengkap Begitu juga dengan para tamu yang wajib menggunakan masker Saat mengambil makanan dan minuman Para pengusaha hotel dan restoran di kawasan Bromo yang tergabung Dalam perhimpunan hotel dan restoran atau PHRI Kabupaten Probolinggo menegaskan Mereka semangat menyambut tatanan pola hidup baru Pas jadi landa pandemi COVID-19 Kami Pia PHRI wilayah Soekapura Sudah Cukup siap Untuk Menghadapi new normal ini nanti Entah itu kapan Di bulan Juli misalnya akan diberlakukan Kita Juga sudah siap Para pengusaha hotel dan restoran ini menceritakan Selama pandemi COVID-19 ini Tidak ada satupun tamu hotel dan restoran yang datang di kawasan wisata Gunung Bromo Untuk mengurangi beban perusahaan Akibat tidak adanya pemasukan sama sekali Akhirnya sebagian karyawan dirumahkan Dan sebagian lagi terpaksa di PHK Yang penting kita sudah mulai bisa bergerak Kita sudah mulai bisa bernafas Kita sudah mulai berkegiatan Karena kami selalu Mempunyai beban moral Terhadap karyawan yang kita rumahkan Jadi apapun Sampai kapanpun Dan seberapa besarnya secara persentase Kami sangat-sangat berharap Untuk bisa memulai beraktivitas Setidaknya ada delapan hotel dan restoran skala besar Yang terpuruk selama pandemi di kawasan wisata Gunung Bromo Dengan tatanan pola hidup normal baru New normal yang segera diperlakukan Mereka berharap Bisa menjadi tonggak kembalinya dunia pariwisata Di kawasan Bromo Dari Probolinggo Puji Anugrah melaporkan Saudara sesaat lagi kita akan ikuti sesi dialog aktual Yang akan dipandu oleh rekan Wira Ananta Tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini Saudara sejumlah poin interaksi sosial Terkait kenormalan baru Atau new normal harus segera diketahui oleh masyarakat Namun seperti yang kita ketahui Pandemi ini begitu menyadarkan kita bahwa Adanya poin-poin yang harus diketahui terkait kenormalan baru Saudara berbicara tentang kenormalan baru Apa saja poin-poin yang harus diketahui masyarakat Dan bagaimana pula kita bisa berkomunikasi Di tengah pandemi COVID-19 Tanpa mengindahkan Atau maksud kami tanpa melupakan Nilai-nilai ketimuran kita Saudara kami telah bersama dengan Sosiolog Dr. Sugeng Haryanto MSI Pak Sugeng terima kasih waktunya bersama TVRI Terima kasih Pak Sugeng hal apa saja Yang perlu diminimalkan Ketika kita berbicara tentang kenormalan baru Tapi sebelumnya kita berbicara dulu Kenormalan baru ini sebenarnya yang seperti apa sih Pak? Memang istilah ini memang betul-betul baru Oke Jadi sudah diindonesiakan dari istilah yang lama New normal Walaupun sudah diindonesiakan Tetap saja istilah ini masih bermasalah Karena tidak semua masyarakat itu memahami Apa sih sebenarnya kenormalan baru itu Kalau saya sebenarnya lebih suka menggunakan istilah Tata kehidupan baru Tata kehidupan baru Apa sih tata kehidupan baru itu? Tata kehidupan baru itu tidak lain Sebenarnya Di dalamnya ada nilai Ada norma-norma sosial Kemudian ada perilaku Oke Ini tidak bisa dipisahkan Jadi yang dimaksudkan oleh pemerintah itu Kan sebenarnya Kenormalan baru itu adalah Perilaku Yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat Sesuai dengan protokol kesehatan itu Dalam protokol kesehatan itu kan ada nilai dan norma-norma sosial yang baru Walaupun sebenarnya tidak semuanya baru Misalnya kebiasaan mencuci tangan dengan sabun itu kan sudah Sejak kecil setiap anggota masyarakat itu diajarkan oleh orang tuanya Jadi sebelum makan harus cuci tangan dan seterusnya Itu sudah ada Yang baru mungkin menjaga jarak Kemudian memakai masker Yang selama ini mungkin anggota masyarakat Mungkin masyarakat tidak terbiasa Menjaga jarak dan memakai masker Apalagi pada masyarakat yang komunal Masyarakat kita ini masyarakat komunal Apalagi masyarakat pedesaan kan Itu kan masyarakat komunal Itu ya sukanya nongkrong Sukanya gumpul-gumpul Bersosialisasi Bersosialisasi itu menjadi hal yang harus dilakukan Itu mutra harus dilakukan Karena kalau ada anggota masyarakat yang menyendiri Itu malah justru dikucilkan Bahkan ada statement yang disebut Makan gak makan kumpul Ini sesuatu yang harus di Mangan noramangan waton kumpul itu kan falsafah kehidupan Jawa Diterapkan di dalam keluarga Jadi artinya sudah lah Kalau hanya mencari sesuap nasi itu tidak perlu pergi jauh-jauh Yang penting berkumpul dalam keluarga itu Yang penting ada dalam keluarga itu tidak terpisah-pisah Itu falsafah-falsafah Jawa seperti itu Saya kira masih sebagian dianut Jadi artinya yang terpenting di sini adalah Bagaimana pemerintah dan kita semua Itu mesosialisasikan Membudaya Membumikan Kenormalan baru itu maknanya apa Artinya apa Yang dengan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh anggota masyarakat Mulai dari strata bawah sampai strata sosial atas Mungkin bagi masyarakat strata sosial menengah atas tidak ada masalah dengan istilah itu Tetapi bagi masyarakat strata sosial bawah itu menjadi masalah yang besar Apa sih yang dimaksudkan dengan kenormalan baru Asing lah di telinga mereka itu Saya kira itu yang perlu dipikirkan Ini penting karena bagaimana ini kan Sebenarnya orang berperilaku Orang berperilaku Itu selama ini kan sesuai dengan nilai dan norma sosial Nah nilai dan norma sosial yang lama itu masih dianut sampai sekarang Bagaimana sekarang melalui rekayasa sosial Ini kan rekayasa sosial Pemerintah mencoba melakukan rekayasa sosial Supaya masyarakat itu berperilaku Berbeda antara sebelum pandemi COVID-19 dengan setelah COVID-19 Apalagi COVID-19 belum ada tanda-tanda merda Selalu ada peningkatan Tapi kita sudah diajak oleh pemerintah untuk berdamai dengan COVID-19 Dengan protokol kesehatan dengan kenormalan baru itu Nah ini yang menjadi penting Bagaimana kenormalan baru itu dipahami oleh semua Agar apa? Agar orang berperilaku itu benar Kalau sudah benar berperilakunya Sesuai dengan nilai dan norma yang baru Itu tidak ada masalah Tapi kan ini butuh habituasi Butuh pembiasaan Nah pembiasaan itu tidak bisa Tidak semudah Seperti lapak tangan begini Tidak seperti itu Itu butuh waktu yang lama Itu butuh waktu lama dan tidak mudah Karena mengubah nilai dan norma itu sesuatu yang sulit Dan membutuhkan proses tadi Pak Sugeng ya Karena nilai dan norma sosial itu sudah terinternalisasi Sudah mendarah daging pada diri setiap orang Bagaimana kemudian tiba-tiba kita diajak untuk berperilaku yang berbeda Menganut nilai dan norma yang berbeda Itu kan butuh waktu saya kira Pak Sugeng ketika kita berbicara tentang habituasi tadi Yang memang ini sudah terinternal cukup lama Sudah diamini oleh masyarakat sudah cukup lama Pak Artinya bagaimana dengan sosialisasi yang saat ini sudah dilakukan oleh masyarakat Dan kendala-kendala apa saja Yang nantinya akan menghambat adanya budaya-budaya baru Aturan-aturan baru Kenormalan baru ini Sebenarnya kalau kita bicara sosialisasi Itu agen dan medianya sudah sangat banyak Ada beberapa yang saya kira saya sebut sangat penting Yang penting itu adalah keluarga Kemudian media masa Media sosial Kemudian pemerintah juga menggunakan media masa dan media sosial Sebagai media sosialisasi Jadi agennya bisa keluarga Bisa pemerintah Bisa lembaga pendidikan Bisa juga lembaga-lembaga profit misalnya Itu semua harus menjadi agen Bagaimana mengkomunikasikan ini yang penting Orang bisa berperilaku dengan benar Kalau dia paham tentang apa yang mau dilakukan Nah ini kan persoalan komunikasi sekarang Jadi orang tidak Kita diharapkan bisa mengubah perilaku kita Tetapi apa sih yang mau kita lakukan kita tidak paham Dasarnya adalah pengetahuan dulu Berangkat dari pengetahuan Nah pengetahuan itu diperoleh melalui sosialisasi Oke Kita akan berbicara tentang komunikasi Pak komunikasi bagaimana yang efektif nantinya Terkait sosialisasi kenormalan baru ini Namun kita harus jeda sejenak Untuk mengikuti kumandang azal maghrib Untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya Saudara kami kembali saat lagi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashaidu an la ilaha illallah Ashaidu an la ilaha illallah Ashaidu an la ilaha illallah Ashaidu an la muhammad Ashaidu an la muhammad Ashaidu an la ilaha illallah Ashaidu an la muhammad Ashaidu an la ilaha illallah hai 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 selamat menikmati 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 di masa kacana, itu ya harus dikemas bahasanya yang mudah untuk dipahami sehingga pesan yang ingin disampaikan tentang kenormalan baru itu itu bisa dipahami sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai dan norma kenormalan baru itu Pak, tapi kalau yang sudah dilakukan sejauh ini, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, atau mungkin kawan-kawan dari LSM seperti itu, tanggapan Anda bagaimana Pak? Apakah sudah tepat atau perlu ada yang direvisi? Pemerintah hanya menggunakan satu saluran media massa kemudian media massa disebarluaskan melalui media sosial hanya itu yang dilakukan Harusnya seperti apa Pak? Harusnya masif Konkretnya seperti apa itu Pak? Masif ya sampai menyentuh pada lapisan masyarakat bawah itu semua serata seharusnya melalui agennya siapa, medianya apa yang dipakai, itu masif jangan hanya mengandalkan media massa dan media sosial memang media massa dan media sosial sekarang ini punya peran yang sangat penting untuk menyampaikan pesan itu tanpa media massa dan media sosial pemerintah kan kewalahan saya kira jadi pemerintah bukankah punya struktur sampai lapisan bawah RT, RW, kelurahan, desa itu yang harus digunakan apakah pertanyaan saya apakah sekarang ini sudah menggunakan perangkat pemerintah di bawah itu untuk melakukan sosialisasi kalau catatan Pak Sugeng sendiri bagaimana Pak? temuan di lapangan artinya apakah di lapangan di masyarakat sejauh ini ditemui hal-hal yang sekiranya ini akan menjadi kendala Pak? kendala terkait komunikasi yang lebih efektif tadi? kendala saya kira cukup banyak terutama kendala terkait dengan kultur tadi saya menyebut misalnya masyarakat desa itu kan masyarakat yang komunal masyarakat yang komunal ya suka kumpul-kumpul bagaimana kemudian kita kemudian mengharapkan mereka melakukan social distancing physical distancing bagaimana mereka itu sukanya memang berkumpul di warung kopi mereka ngobrol tanpa jarak ini tiba-tiba kita diminta untuk menjaga jarak ketemu dengan orang orang tidak berjabatan tangan saja rasanya kan tidak enak tidak afdol tidak afdol kalau pada masyarakat komunal ini tiba-tiba masyarakat komunal itu mau diubah menjadi masyarakat yang lebih individualis enggak bisa agak lama butuh waktu ini jadi ini menjadi kendala kultur ini kultur masyarakat komunal yang suka berkumpul ini suka kebersamaan itu itu kendala yang kita hadapi dalam hal bagaimana kita menerapkan kenormalan baru itu ini yang harus dipikirkan juga masyarakat kita itu kulturnya banyak beragam kalau di perkotaan mungkin relatif lebih mudah kita mengharapkan orang untuk melakukan social distancing melakukan physical distancing lebih mudah karena mereka sudah terbiasa dengan hidup individualistik tapi bagi masyarakat desa yang hidup di wilayah desaan atau di kota yang di perkampungan itu kan mereka mereka guyup yang penting mereka guyup sekarang kemudian kita diminta untuk menjaga jarak menjaga jarak fisik dan menjaga jarak sosial saya tidak setuju dengan social distancing lalu kalau misalnya ini Pak social distancing physical distancing ini bukanlah solusi yang dalam tanda kutip tepat kira-kira menurut Bapak apa Pak solusi yang tepat Pak? ya solusi yang tepat kemudian memang tergantung kembali pada diri kita masing-masing kalau sudah seperti ini pemerintah sudah tidak lagi melalui kebijakan memproteksi warganya untuk terinder dari COVID-19 terbukti dengan apa? terbukti dengan PSBP tidak diperpanjang artinya kan sudah silakan hidup bebas di masyarakat tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan bagaimana supaya kita selamat dari serangan virus COVID-19 itu kembali pada perilaku kita apakah kita bisa menjaga diri dan keluarga dan menjaga orang lain atau tidak kalau kita kemudian menganggap bahwa apalagi kemudian COVID-19 dianggap sebagai sebuah rekayasa macam-macam itu perlu pembuktian itu konspirasi itu perlu pembuktian pembuktinya sudah banyak yang meninggal tenaga medis juga banyak yang meninggal yang terpapar juga banyak yang meninggal masa kita bilang itu konspirasi ya kita tidak mengatakan konspirasi bahwa virus itu kita anggap ada karena tidak berwujud maka perilaku kita bagaimana supaya kita tidak terpapar oleh virus yang tidak berwujud itu yang menjaga diri kalau kita ingin confirm dengan protokol kesehatan lakukan oke bagaimana caranya ketika kita tetap menerapkan physical distancing tetap social distancing tapi kalau dilihat dari sisi sosial tetap menggunakan tetap ada adat ketimuran itu bagaimana kalau menurut Pak Sugeng ya jadi yang bisa dilakukan komunikasi kalau orang timur itu kan tetap face to face face to face face to face berhadapan seperti ini tatap muka itu tetap dilakukan tapi ya dengan kemudian sangat dekat begitu tetap menjaga jarak itu lebih aman pakai masker bahkan pakai visit dan seterusnya itu tetap dilakukan persalahannya memang kemudian pada tahap awal mungkin ada gangguan-gangguan komunikasi yang selama ini akrab yang selama ini mungkin berjabatan tangan bahkan bergandengan tangan mungkin cipika-cipiki mungkin berpelukan jadi terbatas sekarang menjadi tidak ini memang butuh proses awalnya memang kemudian terkendala itu awalnya mungkin merasa tidak enak tetapi nanti lama-kelamaan karena berproses akan menjadi terbiasa oke Pak Sugeng pelanggaran Pak kita akan berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran yang sering kali Anda lihat begitu di lapangan yang mungkin bisa menjadi pelajaran kita bersama agar ini jangan dilakukan karena physical distancing itu mutlak di tengah pandemi seperti sekarang tanggapannya bagaimana Pak? apa yang Bapak temui? sebagian masyarakat kita tidak takut dengan COVID-19 oke tidak takut bahkan ada apa apa jenazah yang kemudian diminta paksa pulang gitu kan dengan caranya masing-masing secara kolektif begitu tidak mengindahkan bahwa itu terpapar COVID-19 tidak peduli mereka ya ada juga keyakinan-keyakinan bahwa hidup mati itu bukan di tangan manusia tetapi di tangan Tuhan ada yang meyakini seperti itu kenapa takut gitu kalau hidup mati kita itu sudah ada yang menentukan gitu ada yang seperti itu ada yang juga tidak paham karena tidak paham maka ya dianggap saja virus itu tidak ada ada yang seperti itu dimana saat kita ada juga yang paham karena paham maka mereka menggunakan atau mengimplementasikan protokol kesehatan itu ada yang seperti itu bagaimana masyarakat kita yang latar belakangnya beragam seperti ini kita bisa menyeragamkan itu bukan persoalan yang mudah itu bukan persoalan yang mudah untuk menyeragamkan artinya dengan aturan yang sudah ada sejauh ini bagaimana Pak apakah ini sudah merangkul masyarakat yang heterogen ini aturan apa aturan terkait PSBB aturan terkait sosialisasi PSBB itu kan hanya dipahami oleh sebagian kecil orang saja apa itu PSBB PSBB itu sendiri asing bagi sebagian besar orang apalagi misalnya terkait dengan istilah protokol kesehatan terkait dengan social distancing terkait dengan physical distancing kok kita menggunakan istilah-istilah asing sementara masyarakat yang kita hadapi itu heterogen gitu oke perlu ada komunikasi yang lebih masif menyeluruh terhadap masyarakat yang heterogen ini terima kasih sosiolog yang sudah berbagi bersama kita dalam dialog aktual Jawa Timur hari ini Dr. Sugeng Haryanto MSI semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua saudara untuk lebih peduli terhadap COVID-19 saudara sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan kami kembali sesaat lagi terima kasih terima kasih terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Jawa Timur hari ini dan saudara kini kita akan lanjutkan ke informasi berikutnya saudara setelah resmi mendapatkan edaran surat dari KPU Pusat tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 KPU Belitar akan kembali menjalankan tahapan pilkada setelah tertunda akibat pandemi COVID-19 Komisi Pemilihan Umum Kota Belitar langsung tancap gas untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota belitar hal tersebut setelah KPU Kota Belitar mendapat surat edaran resmi dari KPU Pusat tentang pelaksanaan pilkada Kota Belitar yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 pelaksanaan tahapan pilkada 2020 ditandai secara simbolis pemakaian masker ke maskot KPU serta pembagian masker kepada anggota KPU dan PPK panitia pelaksanaan kecamatan Kohirol Umum Ketua KPU Kota Belitar mengatakan setelah resmi mendapatkan surat peraturan KPU KPU Kota Belitar akan fokus melakukan 3 tahapan yaitu tahapan verifikasi calon independen pembentukan PPDP atau petugas pemutahiran data pemilih serta pemutahiran data pemilih dalam pemilihan serentak tahun ini KPU Kota Belitar juga telah mengkonsep pelaksanaan pemutahan suara protokol kesehatan Sebelumnya tahapan Pilkada Kota Belitar sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 Ya Saudara penanggulangan wabah corona di Kota Kediri dengan isolasi mandiri dalam pengawasan dan dukungan dan didukung berbagai pihak yang peduli seperti halnya Institut Ilmu Kesehatan IIK Bakti Wiyata Kediri yang membantu 800 kemasan damuan herbal Jumat lalu di Kecamatan Pesantren Kota Kediri Selama pandemi corona IIK Bakti Wiyata Kediri telah beberapa kali menyerahkan bantuan dalam mencegah penyebaran wabah corona Kali ini Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Pengobatan Tradisional Tiongkok D4 TCM membantu 800 kemasan ramuan herbal Tiongkok untuk warga yang sedang menjalani isolasi mandiri isoman di Kecamatan Pesantren Kota Kediri Ramuan herbal yang diserahkan ini hasil penelitian D4 TCM Bakti Wiyata Kediri yang mampu meningkatkan imunitas bagi warga yang terpapar corona yang sedang menjalani isoman di Pesantren Kota Kediri 5 orang yang positif corona 1 orang meninggal dan lainnya dalam perawatan Kota Kediri tidak menerapkan PSBB tetapi isolasi mandiri dalam pengawasan kita menggunakan istilah IMDP jadi ini inovasi dari Pak Wali jadi isolasi tetap berjalan isolasi mandiri dalam pengawasan jadi kita langsung ke kantong-kantong pasien yang positif tiap-tiap wilayah kita awasi 24 jam selama 14 hari diawasi oleh dari petugas kita dari BBBD dari TNI dari Polri dari Linmas kemudian kebutuhannya dibantu oleh Dinsos kebutuhan selama 14 hari itu termasuk juga dibantu dari Donatur pada kesempatan ini dilakukan contoh cara merebus ramuan herbal ramuan herbal Tiongkok ini siap disalurkan bagi warga di wilayah Isoman Kelurahan Bangsal dan Tempurojo Kota Gediri herbal ini terdiri komposisinya ada beberapa tanaman jadi untuk tanaman ini sebelumnya sudah pernah diteliti bahwa memang dari hasil penelitian berbagai tanaman ini memang berkasiat untuk meningkatkan imunitas tubuh sehingga harapan kami ketika kami membagikan ramuan ini untuk warga khususnya di wilayah kejamatan pesantren harapannya imunitas dari warga juga akan meningkat seperti penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pendidikan D4TCM bakti wiata kediri yang dirintis sejak 7 tahun lalu tergolong langka karena itu potensi ramuan herbal untuk pengobatan tradisional yang memiliki prospek ini relatif belum berkembang di Indonesia Saudara di era cyber saat ini program pendidikan dokter atau strata tiga di Indonesia sudah dapat ditempuh dimana dan kapan saja tanpa batas Universitas Terbuka UT Surabaya sejak awal tahun ini telah membuka program pendidikan doktoral jarak jauh Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri kembali menorehkan sejarah sebagai pelopor program pendidikan doktor atau strata tiga sistem jarak jauh S3 yang dimulai Februari lalu di 19 unit program belajar jarak jauh UPBJJ di Indonesia dengan program studi ilmu manajemen dan administrasi publik saat ini S3 UT diikuti 130 mahasiswa 18 diantaranya di UT Surabaya program S3 sistem terbuka dan jarak jauh tersebut yang pertama kalinya di Indonesia dengan perkuliahan sistem daring atau online di samping tutorial tatap muka TTM 4 kali dalam 1 semester namun karena pandemi corona saat ini TTM dengan teknologi virtual Nah untuk program studi kami sudah punya program studi diploma ada beberapa kemudian sarjana ada 32 program studi kemudian ada S2 ada 6 ditambah 1 kemarin baru buka program studi lingkungan kemudian ada 1 program studi S3 program dokter di Surabaya sudah dibuka program dokter administrasi publik yang dimulai dengan semester sekarang nah pesertanya para pejabat karena cukup menggunakan HP saja mereka bisa mengikuti namanya tutorial webinar jadi tutorial melalui web jadi tidak tutorial tatap muka tidak menggunakan ruang khusus tidak hanya cukup menggunakan tutorial webinar UT Surabaya kini memiliki 17 ribu mahasiswa aktif S1 hingga S3 dan program non-gelar tersebar di 18 kabupaten dan kota di Jawa Timur dan sebagian besar mahasiswanya generasi muda atau milenial Saudara kita beralih ke informasi lainnya seorang pengendara sepeda motor ditemukan meninggal dunia dengan luka parah di bagian kepala di pinggir jalan raya nasional bypass kecamatan Magersari kecamatan maksud kami kota Mojokerto pada Senin dini hari diduga pengendara motor mengantuk dan menabrak patok pembatas jalan petugas unit laka lantas mengevakuasi jasad korban dengan berpakaian hasmat sesuai protokol covid-19 sejumlah warga dan petugas kepolisian unit laka setelantas polres Mojokerto kota mendatangi lokasi penemuan jenasa di jalan raya nasional bypass kecamatan Magersari kota Mojokerto Senin dini hari terlihat seorang warga meninggal dengan muka parah di kepala sedangkan tak jauh dari tubuh korban ditemukan sepeda motorsport dengan kondisi rusak parah dan helm pecah berkeping-keping korban meninggal dunia atas nama Rizky Pramista 21 tahun warga desa Carangulung kecamatan Wonosalam Kabupaten saksi mata Abdullah mengatakan saat kejadian ia sedang tidur dan mendengar suara benturan keras saat mencari sumber suara benturan Abdullah menemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia Setelah dilakukan identifikasi dan pemeriksaan saksi-saksi petugas PMI Kota Mojokerto bersama petugas unit laka berpakaian lengkap hasmat sesuai protokol COVID-19 mengevakuasi korban dan membawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto untuk keperluan otopsi Dugaan sementara korban mengantuk setelah pulang dari tempat kerja Selain itu kondisi lampu penerangan jalan yang kurang terang membuat membatas jalan tidak kelihatan Satuan Reserse dan Narkotika Polres Pasuruan kembali berhasil mengungkap peredaran sabu-sabu daringan lembaga pemasyarakatan yang selama ini aktif mengendalikan sabu-sabu di seluruh Indonesia Dari dua tersangka pengedar tersebut diamankan puluhan gram sabu-sabu yang siap edar Inilah kedua tersangka pengedar sabu-sabu yang berhasil dibeku Catres Koba Polres Pasuruan MH dan ML warga Kabupaten Pasuruan yang selama ini mengedarkan sabu-sabu melalui jaringan lapas di Malang Keduanya berawal dari isapan gratis sabu-sabu dari salah satu temannya selanjutnya menjadi kurir dan melihat keuntungan yang lumayan akhirnya menjadi pengedar dimana barang haram tersebut diperoleh dari salah satu narapidana di Lapas Malang melalui komunikasi handphone Dari kedua tersangka diamankan 40 gram lebih sabu-sabu dalam kemasan siap edar handphone timbangan dan alat hisap kasus peredaran narkoba melalui jaringan lapas ini menjadi PR tersendiri kepolisian dan lapas untuk mengungkap bagaimana alat komunikasi bisa masuk dalam lapas Harapan kita masyarakat sepakat untuk perang juga terhadap narkoba bukan justru malah memanfaatkan momen di saat negara sedang fokus mencari solusi dari permasalahan COVID para pelaku para pelaku peredaran narkoba ini justru malah semakin masif melakukan aksinya Hukuman yang berat mulai 12 tahun penjara hingga hukuman mati dijatuhkan ternyata kurang memberikan efek jera bagi pengedar narkoba maka dari itu pihaknya berharap semua elemen masyarakat ikut berperan aktif memerangi peredaran narkoba dari Pak Suruan Arief Mas Bukin melaporkan Saudara, perakiraan cuaca beberapa wilayah di Jawa Timur pada umumnya cerah berawan dengan suhu terendah 19 derajat Celcius dan suhu tertinggi 33 derajat Celcius perakiraan cuaca ini berdasarkan informasi yang kami terima dari Badan Meteorologi Klimantologi dan Geofisika BMK Gijuanda Surabaya yang berlaku pada esok pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat Terima kasih telah menonton Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya berbagai upaya dan cara dilakukan oleh petani di lereng Gunung Lawu Magetan untuk mengembangkan berbagai jenis usaha pertaniannya kali ini kiat sukses ditunjukkan oleh petani budidaya Jeruk Dekopon atau Jeruk Jepang Kabupaten Magetan yang berada di lereng Gunung Lawu menyimpan berbagai aneka jenis tanaman sayur-mayur dan buah-buahan yang menjadi tumpuan ekonomi para petani kali ini kita melihat kiat sukses petani jeruk Dekopon atau jeruk dari negara Jepang yang berada di lereng Gunung Lawu tepatnya di lingkungan duet desanda di Kabupaten Magetan jeruk Dekopon ini baru dikembangkan oleh warga setempat sekitar 3 tahun lalu namun saat ini hasil dan omset yang didapat oleh petani cukup menjanjikan karena mencapai 40 juta per bulan menurut Ahmad Baikuni petani Jeruk Dekopon menjelaskan budidaya Jeruk Dekopon baru pertama kali dibudidayakan di desanya atau di Magetan awalnya jeruk ini sempat diremehkan namun setelah ia tekuni dan ia kembangkan bersama petani Jeruk Dekopon lainnya ia mengaku puas dan merasa berhasil karena dalam satu kilogramnya jeruk ini mampu dijual dengan harga 50 ribu rupiah Jeruk Dekopon yang baru pertama kali dikembangkan di Jawa Timur ini biasa dijual petani ke wilayah Pasuruan Jakarta Bandung dan kota besar lainnya termasuk memasuk di mal dan sualayan menurut Joko Susanto pembeli asal jenawi Karanganyar Jawa Tengah dirinya bersama keluarga sengaja bermain ke kebun jeruk Dekopon untuk menikmati jeruk asli Jepang rasanya manis dan sedikit asam semakin menambah daya rasa tersendiri di buah ini lebih besar lebih manis tanpa biji rumah mana saya Karanganyarnya jenawi jadi berkunjung di kebun jeruk Dekopon ini ya emak keluarga emak keluarga ini rasanya gimana jeruk luar biasa ini manis sekali saya belum pernah merasakan jeruk kopro yang seperti ini ini kan Dekopon ini dari Jepang ini bibitnya bisa meningkatkan imun iya iya bangsa pasarnya kemana aja mas bangsa pasarnya ini masih ke luar kota ke Jakarta ke Pasuruan masih di luar kota karena dampak corona harapan kami itu pengen mensupport industri pariwisata yang ada di Kabupaten Makan khususnya mulai dari mak pintu masuk desa wisata atau daerah kecamatan Pelawasan sampai atas itu jualan kanan kiri jualan jeruk kepro Dekopon selain itu jeruk ini juga dapat meningkatkan kesehatan dan imun tubuh terlebih saat pandemi COVID-19 ini saudara jika anda ingin memacu adrenalin sambil berwisata asmara tidak ada salahnya mencoba river tubing watersport dimana di hamparan sungai pandan laras di desa ganding wetan kecamatan ganding kabupaten probolinggo jawa timur tidak sekedar berolahraga ekstrim justru menjadi sarana untuk mendapatkan jodoh inilah river tubing watersport yang berada di desa gading wetan kecamatan gading kabupaten probolinggo jawa timur sekilas memang tidak ada bedanya dengan olahraga ekstrim pada umumnya selain menggunakan pelampung pemain juga harus memakai helm serta pelindung siku dan lutut arus sungai pandan laras yang mengalir di kaki gunung arkupuro ini memang sangat deras terlebih lagi adanya jeram-jeram yang diapit bebatuan besar di sepanjang sungai membuat adrenalin pengunjung diuji dalam deburan yang menghentak lebih dari itu keindahan alam desa yang dipadu dengan suasana pegunungan menjadikan lokasi ini sangat menarik perhatian pengunjung juga bisa mengabadikan momen-momen penting dari atas tebing Kedung Rejoso semuanya 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 seru banget pokoknya harus dicobain siapa yang belum pernah nyobain pokoknya benar-benar harus nyobain karena ini hitungannya baru tapi benar-benar nantang ngacu adrenalin dan pokoknya seru banget apalagi untuk bersama Gading Metan River Tubing Watersport dikelola pemerintah desa bersama Gerang Taruna pemuda setempat sejak lima bulan silam lambat laun jumlah wisatawan yang datang ke tempat ini terus bertambah jika pada hari-hari biasa jumlah pengunjung yang datang sekitar 20 orang maka pada saat libur panjang bisa mencapai ratusan orang jodoh 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 salah jodoh yang menjadi daya tarik adanya satu titik lokasi yang diakini bisa mendatangkan jodoh Dengan cara berkumpul di titik ini, maka jodoh atau pasangan hidup akan datang dengan sendirinya. Ya saudara, sebelum kami akhiri Jawa Timur hari ini, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga medis yang berjuang sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Dan juga kepada seginap kru redaksi dan tenaga di lapangan yang senantiasa memberikan kami informasi berita. Tetaplah Anda di rumah saja dan juga selalu jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan saudara, bagi Anda yang ingin mendapatkan berbagai informasi terkait layanan kerjasama dan liputan, pendaftaran kegiatan PKL maupun kunjungan ke TVRI Stasiun Jawa Timur, serta informasi lainnya termasuk diantaranya adalah kritik dan saran, silakan kunjungi inline kami di www.inlinejatim.tvri.go.id. TVRI Jatim lain dari yang lain karena ada inline. Dan selain itu, seluruh berita tadi dapat Anda saksikan dan akses di kanal Youtube kami, TVRI Jawa Timur. Akhirnya saya, Firda Brilianti. Dan saya, Wira Ananta, mewakili seluruh kedabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih karena Anda telah menyaksikan Jawa Timur hari ini di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Saudara, jangan kemana-mana, soal lagi kita akan bergabung bersama TVRI Pusat untuk menyimak sejarah nasional Indonesia hari ini. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!